Assalamualaikum teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Adef di Mata Kuliah Corporate Financial Statement Analysis nah pada pertemuan kedua kali ini seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya kita akan membahas tentang atau kita akan langsung praktek terkait dengan bagaimana sih cara mengunduh laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah go public di internet nah sebelumnya kayaknya kemarin ini ya kelewatan saya ingin memberitahu sama teman-teman semua terkait referensi buku yang kita gunakan pada perkulian kita nah yang pertama ini saya pakai bukunya Kasmir judulnya Dr. Kasmir judulnya adalah Analisis Laporan Keuangan dan saya menambahkan sedikit bab terkait dengan common size yang ada di bukunya Dr. Mahmud Hanafi nah tapi saya tidak mewajibkan teman-teman untuk mempunyai bukunya fisiknya gitu ya saya hanya mengharapkan teman-teman bisa mendownload e-booknya kalaupun misalkan tidak ada yang berasal dari penulis yang sama itu banyak sekali di internet ada bukulah Analisis Laporan Keuangan dari penulis yang berbeda itu dipakai aja gak apa-apa nanti kita samakan persepsi sama-sama di pada saat kelas ya kayak gitu yang penting seperti yang saya ungkapkan tadi di video yang pertama saya minta komitmen teman-teman dan bagaimana teman-teman berusaha salah satunya untuk mendownload ini e-booknya e-book Analisis Laporan Keuangan itu adalah salah satu bentuk nyata teman-teman sudah berkomitmen terhadap tujuan teman-teman sendiri yaitu adalah berkuliah di STIE untuk kehidupan yang lebih baik seperti itu jadi saya akan sangat menghargai apabila teman-teman sudah mempunyai bukunya seperti itu nah oke buku yang pertama Kasmir buku yang kedua Mahmud Hanafi selain itu referensi yang lain sungguh sangat amat diterima nah seperti yang sudah saya ungkapkan di video yang sebelumnya bahwa teman-teman ini sudah semester lima pasti sudah memperoleh makul-makul dasar yang bisa dibilang sudah menguasai ya seperti itu sudah menguasai dan sudah paham apa itu laporan keuangan kegunaan laporan keuangan kemudian pengguna laporan keuangan itu sudah sangat amat mengerti saya menganggapnya seperti itu karena teman-teman sudah semester lima nih bentar lagi lulus kayak gitu nah terus kali ini pada pertemuan kali ini pertemuan pertama kita saya akan praktek langsung nih bagaimana cara mendorot laporan keuangan yang mana laporan keuangan itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kayak gitu ya nah langkah pertama ini saya ambil langkah-langkah yang paling mudah aja ya itu yang pertama kita langsung ke website-nya IDX nah ini IDX nah kita langsung buka nih halaman awalnya seperti ini ada daftar data pasar produk perusahaan tercatat dan lain sebagainya kemudian kita langsung masuk ke laporan keuangan ini ada disini nih klik kemudian kita langsung masuk ke laporan tahunan aja karena seperti yang kita tahu cut off akutansi itu adalah tahunan per 31 Desember tahun berjalan seperti itu kita klik terapkan oke langsung kita klik terapkan nah nanti di bawah akan sudah ada kode-kodenya nah kalau biasanya teman-teman tahu setiap perusahaan yang sudah go public itu akan diberi kode-kode yang kode-kode saham seperti itu nah biasanya ada 3-4 huruf kayak gitu nah misalkan nih saya mau download laporan keuangannya Hero Hero Supermarket kita klik download nah ini langsung muncul nih Tara show all Tara show in folder sudah ada klik 2 sudah deh terlampir nih mana nih ini adalah laporan keuangan dari Hero Supermarket Hero Group nah teman-teman gini seperti yang teman-teman ketahui saya ini adalah dosen baru di STIE kemudian saya mengajar beberapa kelas gitu ya di STIE nah saya tentu tidak akan bisa langsung hafal nama teman-teman semua di pertemuan pertama seperti itu nah tapi saya punya nih kecenderungan manusia atau psikologis manusia ya manusia akan hafal apalagi seorang guru akan hafal dengan mahasiswanya atau muridnya ketika mahasiswa tersebut atau murid tersebut berada di sisi paling kanan dan sisi paling kiri artinya apa nih artinya saya akan otomatis hafal sama teman-teman semua apabila teman-teman itu kalau enggak pintar-pintar banget rajin-rajin banget atau enggak nakal-nakal banget enggak pernah masuk sering bolos kayak gitu pasti saya hafal nah harapan saya nih harapan saya harapan saya mahasiswa-mahasiswa saya di kelas saya ini masuk semua gitu jadi rajin-rajin semua jadi semuanya berada di sisi kanan jadi saya hafal di sisi positifnya aja seperti itu nah terkait dengan RPS kemarin saya ini nih saya lupa menjelaskan terkait dengan CPL CPL itu apa bu CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan sebenarnya CPL saya versi saya pribadi saya menginginkan simple aja saya menginginkan teman-teman ini mempunyai pandangan lebih jauh ketika melihat laporan keuangan kalau misalkan orang akutansi aja yang sudah belajar akutansi aja nih belajar intermediate belajar akutansi pengantar kayak gitu-gitu melihat laporan keuangan dia tahu dia tahu nih dia tahu ketika membaca neraca katakanlah sebentar kita masuk ke neraca dulu biasanya laporan keuangan itu isinya tebal ya teman-teman jadi awal-awalnya itu ada laporan managerialnya mereka ada foto-foto both of directionnya seperti itu nah nih dia di audit oleh Pwc atau PricewaterhouseCoopers termasuk big four ya nah nih kalau orang akutansi atau mahasiswa akutansi yang belum memperajari analisis laporan keuangan pasti tahu membaca laporan keuangan dia tahu nih oh kasnya ada 100 ribu 800 ada 100 ribu gitu ya terus biutang usahanya ada 65 ribu kayak gitu nah CPL saya di mata kuliah saya saya cuma ingin teman-teman semuanya begitu melihat laporan keuangan teman-teman mempunyai pandangan yang lebih jauh nggak cuma lihat nggak cuma tahu oh kasnya berapa piutangnya berapa utangnya berapa nggak cuma tahu seperti itu tapi begitu teman-teman melihat laporan keuangan bisa langsung menyimpulkan oh ini kasnya segini piutangnya segini utangnya segini oh kira-kira sehat nggak ya kayak gitu loh ada pertanyaan-pertanyaan atau ada keinginan-keinginan untuk mencari lebih lanjut tentang laporan keuangan nah CPL saya gitu aja sih pengennya ketika teman-teman lulus makul analisis laporan keuangan teman-teman begitu melihat laporan keuangan langsung oh ini perusahaan rugi oh ini perusahaan untung kayak gitu saya pengennya cuma kayak gitu aja nah nanti kita belajar di bareng-bareng ya nah oke kita kembali lagi ke laporan keuangan nah laporan keuangan PT Hero disini mempunyai kas segini dan dibandingkan tahun 2021 dia lebih sedikit ya kasnya ya nah kalau di analisis laporan keuangan atau di corporate financial statement analysis ini berarti sesuatu ada penurunan ada peningkatan ada rasionya seperti itu nah kita nanti praktek ya oke terus nanti teman-teman tau gak ada berapa laporan keuangan ada berapa hayo ada lima kan yang pertama neraca atau laporan posisi keuangan pendana barugi kemudian arus kas perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan namun pada mata kuliah saya kita akan membahas 2 sampai 3 saja atau kita akan langsung praktek menghitung tentang rasio-rasio di 3 laporan keuangan saja yaitu neraca labah rugi dan arus kas seperti itu nah nanti oleh karena itu nanti ini kan masih video podcast nih besok kita ketemu nih nah keinginan saya harapan saya ketika teman-teman membaca laporan keuangan seperti ini ada rasa penasaran nih atau ada pertanyaan gitu ya bu ini kok duitnya dikit masa segede supermarket hero cuma uangnya 3 juta kayak gitu misalkan nah nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab besok di pertemuan kita oleh karena itu harapan saya nih malam ini kan saya pengennya besok kita ketemu malamnya kan teman-teman lihat podcast ya malam ini nih teman-teman semua download laporan keuangan terserah laporan keuangan apa aja tadi ada apa aja ya tadi ada hero terus ada Astra ada Asuransi Bina Daya Arta terus ada S-Hardware S-Hardware nih di Moaparagon nih di download lah dipelajari nggak dipelajari sih dibaca aja dibaca barangkali penasaran nih sama BOD-nya siapa BOD itu yang biasanya fotonya kayak gini loh set set biasanya fotonya kayak gitu barangkali penasaran aja siapa sih yang punya S-Hardware kayak gitu dibaca aja dibaca terus apabila ada rasa penasaran-penasaran kita sharing besoknya oke oke ya seperti itu teman-teman sekian podcast saya kita akan membahas lebih dalam lagi besok ketika teman-teman sudah download laporan keuangannya oke see you tomorrow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati